Intro Hai guys, balik lagi bersama saya di 13 Project Review Gimana kabar kalian nih? Semoga sehat selalu Dan dalam perlindungan Allah SWT pastinya Nah guys, di video kali ini saya akan kembali buat menemani kalian Untuk membawakan sebuah alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata Film yang berjudul Kingdom of Heaven ini menceritakan tentang awal mula Perseteruan antara umat muslim dan juga umat kristiani Dan karena film ini sendiri agak sensitif ya Karena menyakut tentang agama Saya mohon banget nih buat kalian agar bisa lebih menyaring lagi komentar-komentarnya ya Karena film ini sendiri bukan bertujuan untuk menyudutkan agama manapun Dan mudah-mudahan film ini bisa membuat kita berpikir lebih sehat lagi Dan selalu menciptakan perdamaian dengan agama manapun So, gimana kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi Kalau kalian penasaran, kita langsung aja yuk Ke alur film ceritanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Film diawali pada tahun 1184 di kota Perancis Di sini kita diperlihatkan kepada seorang tukang pandai besi sekaligus pembuat pedang Yang bernama Balial Namun pada saat ini ternyata dia ini sedang berduka Atas kematian sang istri yang pernah bunuh diri tanpa sebab Hal ini tentunya menyebabkan dirinya tersebut menjadi frustasi Dan sangat menutup diri dari orang lain Nah, pada suatu hari di saat Balial sedang bekerja Tiba-tiba dia pun didatangi oleh sebuah rombongan pasukan tentara salib Yang dipimpin oleh seorang ketua yang bernama Godfrey Di sana Godfrey dan Balial tampak saling berbincang satu sama lain Tentang masa lalu mereka berdua Yang ternyata Balial ini adalah anak kandung dari Godfrey Yang pernah dia dapat dari hasil hubungan gelap bersama ibu kandungnya dulu Dan untuk sekedar menebus rasa bersalah Godfrey Kemudian Godfrey pun mengajak Balial Untuk ikut bersamanya menuju kota Jerusalem Namun disini awalnya Balial pun menolak ajakan tersebut Dan memilih untuk hidup di desa mendiang istrinya Pada malam harinya di saat Balial sedang bekerja Tiba-tiba dia pun didatangi lagi oleh kakak tirinya Yang langsung mengintimidasi dirinya Karena dia ini tidak suka akan kehadiran Balial di desa tersebut Namun disaat sang kakak tiri menyinggung tentang mendiang istrinya Balial yang pada kala itu tidak terima Dia pun langsung menusuk dan membakar kakak tirinya tersebut Secara hidup-hidup Dikarenakan sudah terlanjur membunuh Akhirnya Balial pun memutuskan untuk menyusul rombongan Godfrey Yang akan menuju Jerusalem Singkat cerita mereka pun sudah bertemu Di perjalanan saat mereka sedang beristirahat Disana Godfrey pun mulai melatih Balial Tentang tata cara berpedang Namun disaat sesi latihan berlangsung Tiba-tiba mereka pun didatangi oleh beberapa pasukan Yang sedang mencari Balial Karena dia ini telah membunuh sang kakak tiri Namun Godfrey dan para pasukannya tersebut Enggan untuk menyerahkan Balial kepada mereka Sehingga terjadilah pertarungan sengit Di antara kedua belah pihak Nah akibat pertarungan tersebut Beberapa pasukan Godfrey pun tewas Termasuk Godfrey sendiri Harus menerima luka panah Di bagian tubuhnya Kini mereka pun mulai melanjutkan perjalanan kembali Hingga pada akhirnya Mereka pun tiba di sebuah pelabuhan yang bernama Pelabuhan Messina Negara Italia Pada malam harinya Di saat Balial sedang berdoa Tiba-tiba kondisi dari Godfrey kian semakin memburuk Dan di saat-saat terakhirnya Godfrey langsung mewariskan semua tahta Serta kekuasaan dia sebagai seorang raja Di kota Libelin kepada Balial Di keesokan paginya Kini Balial melanjutkan perjalanan kembali Meneju Jerusalem Dengan melintasi sebuah lautan Namun sayangnya Perahu yang dia tumpangi tersebut Malah mengalami sebuah kecelakaan Akibat badai yang sangat besar Hal ini tentunya membuat semua awak kapal Meninggal dunia Terkecuali Balial Setelah dia ini sudah tersadar dari pingsannya Kini Balial berada di sebuah pantai Dengan dipenuhi bekas kapal-kapal Yang sudah berserakan Dan setelah dia ini sudah menelusuri Tempat tersebut Dia kemudian melihat seekor kuda Yang terikat di sebuah perahu Di sana kemudian Balial pun Berencana akan memanfaatkan kuda tersebut Namun sayangnya Kuda itu malah lari Sehingga pada akhirnya Balial pun dengan terpaksa Harus berjalan kaki Dengan melewati padang pasir Dan di saat dia ini sudah berada Di sebuah sumber mata air Alangkah beruntungnya Balial Karena dia ini telah berpapasan Dengan kuda yang tadi sudah melarikan diri Namun tidak lama berselang Datang kedua pasukan dari Arab Yang mengaku-ngaku sebagai pemilik kuda tersebut Dan meminta kepada Balial Untuk mengembalikan kuda itu Namun permintaan dari orang-orang Arab itu Ditolak oleh Balial Sampai pada akhirnya Mereka pun saling bertarung satu sama lain Untuk memperebutkan si kuda Pertarungan itu pun kemudian dimenangkan oleh Balial Dengan membunuh salah satu di antara mereka berdua Namun untuk orang yang satunya lagi Balial memilih untuk mengampuni nyawanya Kemudian Balial pun meminta orang tersebut Untuk menuntunnya menuju kota Jerusalem Singkat cerita Kini Balial pun tiba di kota Jerusalem, Palestina Mengetahui bahwa Balial ini adalah Anak kandung dari Godfrey Alias anak kandung dari Raja Orang-orang di sana pun menghormati Balial Dan langsung mempersilahkannya Untuk beristirahat di tempat yang sangat mewah Layaknya para Raja Kemudian asisten pribadinya Godfrey Mengajak Balial untuk sekedar berkeliling kota Jerusalem Namun di saat mereka ini sedang berkeliling kota tersebut Dia melihat ada dua orang tentara salib Yang mendapatkan hukuman mati Karena telah membunuh orang-orang Arab Dan seperti yang kita ketahui Bahwa Raja Baldwin telah membuat kesepakatan perdamaian Dan buat kalian yang belum tahu Raja Saladin ini adalah Raja dari orang-orang Arab ya Agar para kaum-kaum mereka bisa hidup berdampingan Dan untuk menjaga perdamaian tersebut Maka hukuman matilah Yang pantas mereka jalani Nah setelah mereka ini sudah berkeliling kota Jerusalem Kini Balial pun diundang untuk makan bersama Dengan anggota kerajaan Di antaranya ada pasangan suami istri Yang bernama Siblia Guy Delagsignan Dan Tibelias Namun disini terlihat Sikap arogan dari si Guy Yang selalu merendahkan Balial Bahkan dia ini sampai-sampai menolak Untuk makan bersama dengan dirinya Tidak lama kemudian Raja Baldwin memanggil Balial Untuk menghadap dirinya Setelah bertemu dengan Sang Raja Ternyata Raja Baldwin ini mengalami Sebuah penyakit langka Yaitu penyakit kusta Sehingga dia pun harus menutupi seluruh mukanya Menggunakan sebuah topeng Akibat luka tersebut Dan buat kalian yang belum tahu Raja Baldwin ini adalah seorang Raja dari pasukan-pasukan Kristiani ya Setelah itu Sang Raja pun menugaskan kepada Balial Untuk melindungi dan merawat kampung halaman ayahnya Yang berada di kota Libelin Singkat cerita Balial pun pergi Menuju kota Libelin Untuk melaksanakan perintah dari Sang Raja Dan sesampainya di kota Libelin Belial ini diberikan sebanyak 100 hektare tanah Dan beberapa hewan peliharaan Namun ternyata Kota tersebut terlihat sangatlah kekeringan Sehingga mereka pun sangat kesusahan Untuk bercocok tanam Dengan tegas Kemudian Balial pun langsung menugaskan Kepada semua para pekerjanya Untuk segera menggali sebuah sumur Agar mendapatkan sumber mata air Dan akhirnya setelah cukup lama menggali Akhirnya usaha mereka pun mendapatkan hasil Dengan munculnya sumber mata air dari sumur Kini mereka pun mulai mengalirkan air tersebut Menuju ladang pertanian Tidak lama kemudian Sibilia serta romongannya pun tiba Di tempat kediaman Balial Untuk menginap beberapa saat Namun ternyata Sibilia ini mempunyai rasa Kepada Balial Sehingga pada akhirnya Setelah mereka berdua Sudah menjalani hubungan yang cukup lama Mereka pun sepat berhubungan badan Singkat cerita Seiring berjalannya waktu Kota Libelin yang tadinya kering Kini sudah berubah menjadi kota Yang sangat subur Di sisi lain Guy dan Reynold Beserta semua tentara salib Mulai membuat kekacauan Dengan membantai para tentara-tentara muslim Yang sedang melintasi padang pasir Hal tersebut Sontak membuat perdamaian Antara kaum muslim dan juga kristiani Mulai renggang Dan yang paling parahnya lagi Bisa saja memicu peperangan Antara kedua belah pihak Kabar pembantaian tersebut Kini telah terdengar Sampai ke kuping Raja Saladin Sehingga pada akhirnya Dia pun langsung mengerahkan Sebanyak 200 ribu pasukannya Untuk menuju perbatasan Jerusalem Untuk menyerang tentara salib Dan benar saja Tidak lama kemudian Pasukan Saladin pun tiba Di perbatasan kota Bersama dengan 200 ribu pasukannya Sampai-sampai Orang-orang dari Jerusalem pun ketakutan Dan berlarian Menuju benteng pertahanan Untuk berlindung Belial yang pada kelah itu Posisinya sangat dekat Dengan posisi benteng tersebut Dia pun mulai mencoba Menghadang pasukan Saladin Dengan membawa pasukan yang sangat terbatas Namun Usahanya itu kemudian sia-sia Sehingga pada akhirnya Pasukan mereka pun dikalahkan Dengan mudah Oleh pasukan Saladin Akhirnya tidak lama kemudian Bantuan dari tentara salib pun datang Yang dipimpin oleh Raja Baltwin Disana kemudian Raja Baltwin Bersama Raja Saladin pun Mulai bernegosiasi Untuk melakukan perdamaian kembali Disana pula Sang Raja berjanji Kepada Raja Saladin Untuk segera mengadili Guy dan Reynald Atas perbuatan yang sudah mereka lakukan Akhirnya Peperangan antara muslim Dan tentara salib pun berakhir Dan dapat dihentikan Kini pasukan Raja Baltwin Mulai memasuki kastil Untuk memberikan hukuman Kepada Reynald Si tukang adu domba Dengan cara Memasukkan dirinya Kedalam sebuah penjara Namun Dikarenakan Raja Baltwin ini Sudah mempunyai penyakit Kusta Sejak lahir Dia pun akhirnya Harus meregang nyawa Akibat penyakitnya tersebut Dan di saat Raja Baltwin Sedang di dalam Ambang kematiannya Untuk membuat Perdamaian Tetap berlanjut Raja Baltwin Kemudian Menyuruh Balial Untuk menikahi Adiknya Yaitu si Sibilia Yang masih berstatus Sebagai seorang istri Dari Guy Dele Saignan Agar kelak Nantinya Guy ini Tidak akan mengacaukan Pendamaian kembali Antara kedua belah Pihak tersebut Namun sayangnya Tawaran dari sang Raja pun Langsung ditolak Mentah-mentah Oleh Balial Dikarenakan Dia ini Tidak mau dicap Oleh masyarakat Sebagai perebut Istri orang Singkat cerita Beberapa hari kemudian Sang Raja Baltwin Pun memanggil Sibilia Untuk yang terakhir Kalinya Dia kemudian Berencana untuk Memberikan tahta Kepada anak Sibilia Sebagai Raja berikutnya Sampai pada akhirnya Sang Raja Baltwin Pun kini meninggal dunia Kesokan paginya Anak dari Sibilia Pun mulai diangkat Sebagai Raja Baru Namun setelah Penobatan tahta Selesai Sibilia baru Menjadari Bahwa ternyata Sang anak Telah mengidap Penyakit yang sama Seperti Raja Baltwin Yaitu Penyakit Kusta Hingga pada Akhirnya Dengan terpaksa Sibilia pun Memilih untuk Mengakhiri hidup Anaknya tersebut Agar kelak Saat dewasa nanti Dia tidak akan Mendarita Seperti pamannya Setelah Raja Anak kecil tersebut Sudah meninggal Kini tahta pun Diberikan kepada Guy Dele Saignan Dan agar Tahtanya tidak turun Dia kemudian Mengirimkan Sebanyak tiga pasukan Untuk membunuh Balial Namun untungnya Ketiga pasukan salib tersebut Dapat dikalahkan Oleh Balial Sementara Guy Yang kini Sudah mendapatkan Hak kekuasaan Penuh Karena sudah Menjadi seorang Raja Akhirnya Dia pun Malah membebaskan Setukang adu domba Alias si Reynald Dari penjara Untuk membuat Sebuah kekacauan Kembali Dengan cara Membantai Para kaum-kaum Muslim Tanpa Pandang bulu Sampai-sampai Mereka ini Berani Untuk membunuh Adik perempuan Dari Raja Saladin Mengetahui Kejadian tersebut Raja Saladin Pun kemudian Langsung marah Dan langsung Mengutus pasukannya Untuk mengambil Jasan adiknya Namun Dengan arogannya Gaya ini Malah membantai Para utusan Yang dikirim Oleh Raja Saladin Tersebut Dan yang paling Parahnya lagi Kemudian Dia pun Mulai menyatakan Perang Dengan Raja Saladin Setelah itu Gaya pun Kemudian Mengarahkan Semua pasukannya Dengan persenjataan Lengkap Untuk bertempur Dengan pasukan Saladin Namun Sebelum mereka Ini berangkat Disana Balial Dan Tibelias Menyerankan Gaya Untuk tidak Meninggalkan Benteng Dikarenakan Pasukan Saladin Akan dengan mudah Menjatuhkan Pasukan-pasukan Dari Gaya Ditambah lagi Dengan jarak Yang sangat jauh Hal ini Tentunya Sangat berbahaya Dan takutnya Para pasukan Menjadi Dehidrasi Namun Saran dari Balial itu Malah diacukan Oleh Gaya Dan dia pun Malah menghina Balial Sebagai seorang Tukang besi Saja Sampai pada Akhirnya Balial pun Memutuskan Untuk tidak Ikut berperang Bersama dirinya Dan memilih Untuk menetap Di dalam Benteng Saja Di perjalanan Saat pasukan Gaya melewati Gurun Pasir Benar saja Para tentara Saladin pun Mulai mencemari Udara Dengan cara Membakar Dedaunan kering Serta Debedubu kotor Di udara Sehingga Pada akhirnya Sebagian dari Tentara Gaya pun Harus kehausan Dan kehabisan Tenaga Dan Seperti yang Sudah dikatakan Oleh Balial Kini Tentara Salib pun Telah dibantai Habis-habisan Oleh pasukan Saladin Dan hanya Menyesakan Sebagian Prajurit Saja Yang telah Disandra Termasuk Gaya Dan juga Reinald Sampai-sampai Saladin Yang pada Kala itu Sudah benci Terhadap Sikap Reinald Dia pun Kemudian Memutuskan Untuk Memenggal Kepalanya Beberapa Hari Kemudian Kini Tentara Yang dipimpin Oleh Balial Pun Sudah Tiba Di Lokasi Kejadian Dia pun Kemudian Merasa Kaget Karena Sudah Melihat Ribuan Mayat-mayat Tentara Salib Yang telah Terbunuh Dan Berserakan Oleh Tentara Saladin Namun Disana Dia pun Tidak Bisa Menyalahkan Saladin Karena Memang Ini Semua Adalah Ulah Kotor Dari Pasukannya Sendiri Lalu Kemudian Balial Pun Memutuskan Untuk Kembali Ke Jerusalem Dan Mulai Menyusun Strategi Baru Untuk Menghadapi Pasukan Saladin 400 400 400 400 The wall The mosque The sepulchre Who has claim No one has claim All have claim Dan Benar Saja Pada Malam Harinya Pasukan Dari Saladin Pun Mulai Datang Dan Mulai Menghujani Kastil Jerusalem Dengan Meriam Meriam Api Hingga Percikan Api Itu Pun Mengacurkan Sebagian Kastil Melihat Kejadian Tersebut Para Tentara Salipun Langsung Membalas Serangan Mereka Dengan Tembakan Meriam Yang Sama Serta Menggunakan Jebakan Yang Telah Mereka Pasang Pasukan Saladin Mencoba Menerobos Masuk Kedalam Kastil Menggunakan Sebuah Menara Kayu Namun Para Tentara Salip Langsung Menghujani Mereka Dengan Api Serta Panah Sehingga Pada Akhirnya Semua Menara Itu Pun Roboh Terbakar Pertempuran Itu Kemudian Berjalan Berjalan Selama Berhari Hingga Pada Akhirnya Menimbulkan Banyak Sekali Korban Yang Berjatuhan Dari Kedua Belah Pihak Di Kesokan Paginya Perang Pun Kembali Dilakukan Bahkan Lebih Brutal Dari Sebelumnya Kini Pasukan Saladin Mengubah Strateginya Dengan Mengincar Sisi Lemah Tembok Jerusalem Agar Tembok Tersebut Bisa Hancur Namun Sayangnya Dikarenakan Pasukan Saladin Yang Sangat Banyak Akhirnya Pertempuran Itu Pun Langsung Dimenangkan Oleh Para Tentara Saladin Terima Meskipun sudah menang, dengan murah hati kemudian Raja Saladin pun menawarkan sebuah kesepakatan kepada Belial Agar langsung menyerahkan hak penuh atas kota Jerusalem Dan sebagai gantinya, Saladin yang murah hati akan mengampuni para tentara-tentara salib tersebut Serta para penduduk kota Di sana kemudian Saladin pun berjanji akan segera memandu para tentara salib dan penduduk desa Untuk menuju keperbatasan orang-orang Kristiani Dikarenakan kemurahan hati dari Saladin Akhirnya Belial pun menyerahkan semua kota Jerusalem kepada Saladin Assalamualaikum Terima kasih Singkat cerita, setelah pertempuran itu sudah selesai Kini Saladin pun mulai memasuki masjid kota Jerusalem Dengan bersujud-sujud syukur di dalamnya Sementara itu untuk Belial dan juga Siblia Serta orang-orang Kristen yang masih selamat Mereka pun memutuskan untuk pergi Menuju kota Mendiang istrinya Belial Untuk tinggal di sana Dengan hidup damai tanpa peperangan Di akhir film ini kita diperlihatkan dengan datangnya tentara salib dari negara Inggris Yang akan merekrut Balial untuk menyerang kembali tentara muslim Namun disana Balial pun menolak dan memutuskan untuk menjadi seorang tukang pandai besi saja Dan akhirnya film pun selesai Nah guys, itu dia sebuah alur cerita film yang saya ceritakan hari ini Gimana menurut pendapat kalian nih? Dan karena saya udah bener-bener capek nih buat ngomong Oke lah, mendingan kita tutup aja ya Seperti biasa, kalau kalian suka dengan alur film yang saya ceritakan hari ini Boleh banget nih buat kalian buat minta like-nya ya Dan jangan lupa juga subscribe Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya Karena kedepannya bakalan banyak banget cerita atau alur-alur menarik buat dibahas So, sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax